Mahasiswa asal Surabaya yang sedang menuntut ilmu di Yogyakarta ini diamankan petugas Polsek Melati Sleman, Yogyakarta karena mencuri ratusan pakaian dalam wanita. Kasus pencurian ratusan pakaian dalam ini terbongkar ketika pelaku tertangkap basah oleh warga saat sedang mencuri pakaian dalam milik penghuni kos putri di kawasan Sindwadi. Setelah kita beredah, kita periksa kamarnya, setelah kita permukaan barang putih, itu berupa pakaian dalam, bermartian ternah dalam dan pihak jumlah mungkin sekitar ratusan. Untuk apa, Nek? Sementara hasil lulusan untuk sebagai koleksi. Dari hasil penyelidikan, ratusan pakaian dalam yang dicuri adalah untuk koleksi pribadi. Pelaku sudah menjalankan aksinya selama lebih dari setahun. Dalam dunia kejiwaan, kegemaran mengoleksi pakaian dalam lawan jenis ini disebut fetisisme. Diduga pelaku mengidap kelainan ini. Atas perbuatannya, pelaku terpaksa harus mendekam di balik jeruji besi karena dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Andrea Sigitpamungkas melaporkan untuk NET. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.